bismillah eh, ketemu lagi kita kalau main game atau nonton film atau nge-youtube pasti maunya di tv yang gede 43 atau 50 inci aja udah lumayan greget dan lumayan repot ngediain tempatnya nah gimana kalau pake tv yang lebih gede lagi yaitu 75 inci gak banyak dari kita yang punya kesempatan buat bisa ngerasain tv yang super gede termasuk kami sendiri yang kalaupun pernah paling juga nyobainnya di toko elektronik nah perkenalkan ya tv besar yang ini adalah samsung 75 AU8000 intermezzo sedikit AU8000 adalah line up tv yang bisa dibilang paling lengkap ya karena dia punya 8 varian dari 43 inci sampai dengan 85 inci ketika kita membeli tv 75 inci begini pertama-tama yang harus dipikirkan adalah naroknya mau dimana lalu setelah itu baru mikirin gimana ngeluarin dari dusnya dan juga gimana untuk masangnya dengan diagonal layar 75 inci samsung 75 AU8000 ini punya tinggi yang lumayan ya 1 meter dan lebarnya 1,7 meter sementara beratnya 33 kilogram jadi kalau gak punya fisik yang kuat sangat dianjurkan untuk ajak minimal 2 orang buat bantu megangin beruntungnya seri AU8000 ini punya desain bagian belakangnya super tipis bukan cuma tipis di bagian atas atau bawahnya aja tapi tipisnya itu merata dari atas sampai bawah selain tentunya lebih memudahkan pemasangan juga bikin kelihatan lebih futuristik lebih premium dan bisa dipasang seperti frame foto raksasa dengan slim fit wall mounting yang bisa kita beli terpisah ioports ditempatkan di belakang menjorok ke pinggir kanan tv biar lebih gampang dijangkau secara tv ini kan sangat lebar port yang disediakan ada 3 HDMI 2 USB, LAN, AV port antena dan juga jack audio tentunya juga sudah support tv digital secara fitur dan teknologi sebenarnya masih sama kok seperti samsung 50 AU8000 yang pernah kami bahas sebelumnya yang mana ini adalah seri tv semi premium dari samsung dengan prosesor crystal 4K dia punya resolusi native 4K dan ketika konten yang diputar belum 4K bisa di upscale dengan opsi yang optimal agar gambarnya itu masih tetap kelihatan high res tidak pecah, tidak blur untuk kebetulan konten next gen dia sudah support HDR, HDR10 ataupun HLG ada juga dynamic crystal color ini bukan buat nge-boost warna yang jadi meriah tapi untuk menjaga warna yang ditampilkan agar tetap natural entah saat menampilkan gambar daun, pohon, langit terutama kulit manusia yang kami suka permukaan layarnya ini anti glare jadi bisa mereduksi pantulan cahaya dengan cukup baik namun yang kami sayangkan tv ini belum mendukung local dimming sehingga untuk black levelnya masih kurang pekat oh iya sebagai pengingat aja smart tv bikinan samsung biasanya pakai Tizen OS dengan one remote yang minimalis ya samsung 75 AU8000 pun begitu dia fluid, simple, responsive, minimum loading tapi pilihan aplikasi streamingnya sayangnya belum selengkap Android ada Netflix, Youtube, Amazon, Apple TV, HBO, Video, Mola semuanya ada cuma kurangnya belum ada Disney Plus Hotstar untuk fitur-fitur lainnya rasanya tidak akan kami jelaskan lagi di video yang kali ini kalian bisa langsung ngintip dari video Samsung 50 AU8000 yang pernah kami buat ataupun video teman-teman reviewer yang lain banyak yang sudah bikin videonya nah sebenarnya yang lebih menarik adalah membahas bagaimana rasanya menggunakan tv sebesar 75 inci hal pertama yang sudah pasti terjadi yaitu kita bakal mendapatkan sanjungan dari para tamu yang datang ke rumah mereka akan bilang wah gila ini tv gak salah nih gede banget atau wah ini tv apa bioskop yang akhirnya bahkan kita dianggap sebagai orang yang kaya rahia karena pada nyangka ini harganya pasti super mahal ya memang harganya gak murah kisaran 20 jutaan tapi karena ini adalah tv 75 inci dengan merek sekelas Samsung bikin harga tersebut jadi terasa ya cukup rasional dan jelas nyari tv segede 75 inci itu gak segampang tv 43 atau 50 inci jarak pandang ideal untuk tv 75 inci sekitar 2 meter atau lebih sudah cukup untuk memberikan experience menonton yang super immersive kalau kita pakai untuk nonton kpop rasanya seperti nonton konser ada di barisan depan feelnya seperti bertatapan langsung dengan idol favorit kita kalau buat nonton film ya sudah pasti rasanya seperti sedang menyewa bioskop tentunya kami juga pakai untuk main konsol next gen PS5 dan Xbox Series X pengalaman yang kami rasakan ini sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata karena saking nikmatnya ketika bermain Call of Duty Fangard rasanya itu seperti sedang ada di medan perang yang sungguhan yang bahkan bikin kita secara gak sadar itu kadang suka ikut menghindar ketika sedang ditembaki musuh pun begitu saat kami bermain Forza 5 seperti sedang liburan menikmati pemandangan karena game ini punya visual yang super indah berlatar keindahan alam di Meksiko belum lagi keluaran suara speakernya yang bisa mengimbangi besar layarnya dengan daya 20W artinya kita mendapat volume dan kualitas speaker sepadan dengan layarnya yang super besar efek suara kenalpot mobil racing ataupun suara tembakan dan ledakan itu terdengar realistis dan nyata pada akhirnya kalau kita mencari smart TV dengan size 70 inci ke atas brand yang bisa dipilih memang tidak sebanyak ketika mencari TV 50 inci ke bawah kebanyakan hanya brand-brand besar berpengalaman saja yang punya dan Samsung adalah salah satu yang bisa dipilih yang walaupun harganya ini tidak bisa dibilang murah tapi ternyata menawarkan desain tertipis di kelasnya kualitas gambar yang natural dan tentu saja service center yang harusnya sih ini ya paling gampang dicari dan paling terjamin dibanding brand-brand yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati